Selamat datang di studio vlog kedua dari In Art. Di studio vlog pertama, saya bikin rak ini. Bukan bikin sih, lebih tepatnya mengubah warnanya. Karena sebelumnya warnanya abu-abu. Dan sekarang akan bikin sedikit kekacauan. Tapi sebelum itu, intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang di In Art. Jangan lupa subscribe, karena di sini kita sama-sama belajar berpetualang dan have fun di dunia seni. Khususnya lukis dan gambar. Hari ini saya mau memindahkan display peralatan yang sering saya gunakan. Sebelumnya dia ada di sini. Oke, tempatnya sangat aneh banget. Karena itu pas di depan pintu masuk, kamar saya dan istri. Jadi saya mau memindahkan display peralatan itu ke sini. Oke, di sini ada space kosong. Di situ mau ditaruh peralatan, display peralatan kayak borgerinda, obeng, step plus tembak, palu, dan lain-lain sebagainya. Biar dia menyatu dengan kreativitas saya di meja. Dan, kita ke sana dulu. Dan di sini juga ada sedikit kekacauan. Kalian bisa lihat sendiri. Ini adalah meja yang sangat penting buat saya. Soalnya, ini bukan hanya tempat untuk bikin video atau bikin video menggambar. Tapi ini juga tempat saya buat mengajar. Kalau saya mengajar, tinggal nyalain lighting seperti ini. Kalau terlalu terang, saya pakai yang satu ini aja. Oke, jadi saya taruh hape saya di sini, terus mengajar. Makanya di sini ada buku-buku, ada peralatan-peralatan, gambar juga. Jadi ya, kalau habis bikin video, terus habis mengajar, terjadilah kehancuran di sini. Agak malas untuk ngerapihin kalau habis menyelesaikan sesuatu. Nah, solusinya adalah sepertinya harus bikin rak juga di sini. Semacam space untuk naruh peralatan yang sering saya gunakan di atas meja. Supaya ada space aja sih, buat peralatan mengajar dan juga peralatan untuk menggambar. Dan di sini, ada laptop yang setia menemani saya untuk bikin artikel. Untuk bikin naskah video YouTube. Untuk bikin perencanaan mungkin. Jadi, ini adalah tempat saya juga untuk bekerja. Dan di bawahnya, ada kipas biar laptopnya bisa tahan lama, nggak panas. Nah, sementara di bawah mejanya penuh juga dengan kekacauan. Jadi, ya, jadi hari ini memang akan ada sedikit kekacauan. Kita akan bongkar dulu. Terus, pertama-tama bikin display peralatan. Dan yang selanjutnya, kita bikin rak di atas sana. Kita bikin rak biar ada tempat untuk taruh peralatan-peralatan tadi yang saya ceritakan. So, ayo kita bikin kehancuran di sini. Sepertinya, box kayu itu sudah tidak diperlukan. Jadi, saya perlu membongkarnya. Dan menyimpannya bisa jadi digunakan untuk hal yang lain yang lebih berguna. Kita bongkar dulu kayunya. Nah, sekarang saya sudah pindahin peralatan-peralatan di tempat display yang tadi ada di depan pintu kamar. Ini saya pakai klem ukuran 17. Setelah kita pasang peralatan-peralatan ini, kita kemudian bakal bikin rak untuk taruh gerinda pakai papan itu. Jadi, di situ ada papan yang akan saya pasang di bagian bawah untuk jadi rak. Kemudian, untuk taruh peralatan berat lainnya. Kita pasang dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang ada papan merah di samping saya yang akan saya jadikan sebagai rak. untuk dipasang di atas meja seperti yang tadi saya ceritakan. Ayo kita potong-potong dulu. sedang bekerja bersama... Terima kasih telah menonton! 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 lebih produktif memang space kita untuk bekerja itu harus selalu rapi makanya adanya rak itu membantu supaya meja itu selalu bersih karena setelah dipakai peralatan taruh di atas biar lebih rapi dan bagian bawah meja juga sudah saya rapikan bersama dengan teman saya tadi Yunus itulah beberapa perubahan atau beberapa pekerjaan yang ingin saya bagikan di video kali ini jangan lupa subscribe keep your imagination and stay drawing Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton